Ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, kita tes ya, dalam satu bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Saya taruh lagi. Kita lihat, nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu, saya dengar. Oke, teman-teman sekalian kita akan bacakan. Ini dari channelnya langsung, Mualaf Care Indonesia. Dulu Islam Care Rebirth. Sekarang dia sudah berubah nama channelnya itu menjadi Mualaf Care Indonesia. Sudah berganti nama dia. Oke, kita akan melihat di channelnya ini teman-teman. Inilah kabar Agustan yang sedang sakit parah. Waktu itu juga sih, sudah dioperasi, sudah hampir mati. Tapi, Tuhan masih memberikan kesempatan baginya. Dan kali ini sakit lagi. Kita lihat, apa tulisannya di sini. Ya Allah, Tuhannya manusia. Hilangkanlah rasa sakit ini. Sembukanlah engkau, jad yang maha penyembuhan. Tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Yaitu kesembuhan yang tak meninggalkan rasa sakit. Al-Muhtadin. Ya ya, Sembina Mandiri Pemberdayaan Umar. Gitu ya. Oke. Teman-teman, kita akan coba lihat. Komentar-komentar di sini. Ya Allah, berikalah kesembuhan kepada pejuang penegak agamamu. Kok Agustan. Wah, pejuang ya. Kalau kita lihat di video tadi, teman-teman. Alkitab dikasih di pantatnya. Dia ketutin. Amin ya. Kemudian dia hina-hina Kristen. Bilang Kristen orang-orang impoten. Orang-orang yang anjing-anjing gereja. Gitu ya. Masa itu dibilang, pejuang penegak agamamu. Agama Allah. Kok Agustan. Berilah kesabaran, ikhlas, dan istiqomah. Amin. Semangat kok Agustan. Allah bersama orang yang baik. Wah, luar biasa ya. Warna di Amir ya. Menganggap Ustaz Agustan ini baik gitu ya. Ya, mungkin begitulah ya. Ajarannya gitu. Yang maki-maki. Yang menghina agama lain. Jadi itu dipuji-puji. Kemudian teman-teman kita lihat lagi. Ini dari, ini bahasa Arab namanya. Ya Allah berilah kesembuhan. Kok Agustan. Singa dakwah. Benteng pemurtatan. Amin. Wow. Kemudian ada Ewan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rohim. Berikanlah kesembuhan kepada kok Agustan. Wiantotan. Ya Hafidj, ya Muhid. Berikanlah kesehatan dan rahmatmu kepada kok Agustan. Beserta keluarganya. Ya Allah, ya Mujib. Kabulkanlah doaku dan doa kami. Dilaik. Ali Agustan, ya. Ya Allah, sembuhkanlah sakitnya. Pulihkanlah seperti sedia kalah. Belia Mujahid yang sedang berjuang membela panci-pancimu. Kamu bukanlah ya Rob. Wow. Ini ya. Heri Purnama itu ya. Berarti Ustaz Agustan membela saat dia bilang orang Kristen anjing. Tisu toilet. Alkitab dikasih di pantatnya. Diketuti. Jadi itu sebuah pejuang ya. Untuk membela agama Allah. Gitu ya. Baik. Kemudian, semoga Pak Ustaz Ko Agustan diangkat penyakitnya dan disembuhkan segala macam penyakit beliau atas izin Allah SWT. Amin. Tapi di video tadi, di awal teman-teman sekalian yang kita lihat, dia minta gitu loh. Bukan hanya sakit, tapi dia minta kematian supaya dia cepat mati. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan di sini, komentar-komentar ya. Nggak sesuai dong apa yang menjadi permintaan Agustan. Agustan kan mintanya mati. Dia ajak oleh Yesus gitu. Nah, mungkin Tuhan Yesus tidak langsung aja beri kasih kematian gitu. Tapi akan tersiksa hidupnya. Ya, tersiksa untuk menanggung penyakit yang begitu menyedihkan, mengerikan gitu ya. Ya, mungkin pelan-pelan saja. Tenang Ustaz Agustan. Pelan-pelan saja. Santai ya, Gustan. Kan anda sendiri yang minta, kan? Nah, itulah. Kemudian ada jalan benar lurus. Ya Allah, kuatkanlah ku Agustan. Anugerahkanlah kesembuhan. Baginya, izinkanlah ia melanjutkan dakwahnya. Karena ia adalah salah satu pejuang kami. Ya Allah, ya wadud, ya safid, ya arhamar rohimin, ya mujibas sa'alin. Wow. Luar biasa ya. Kemudian, ya Allah berikan kesehatan kepada hamba-mu. Ku Agustan, hilangkan segala penyakitnya. Berikan kesempatan untuk merawat ibunya, keluarganya. Amin, ya robbal alamin. Kemudian, banyak solawat tibil kulubkoh. Alhamu sal'ala. Wah, ini bahasa Arabnya, teman-teman sekalian ya. Nanti kita salah-salah baca, kita dibilang lagi menista mereka gitu ya. Biarkan saja. Yang penting ini adalah semangat untuk Ustaz Agustan. Kemudian ada Bolong. Semoga beliau segera sehat kembali dan meneruskan dakwah beliau. Ya, jadi hampir semua teman-teman sekalian ya, muslim-muslim yang berkomentar di sini. Jarang sekali orang-orang Kristen berkomentar kepada mereka. Karena perjumah. Kita kasih juga masukkan. Seperti Ustaz Agustan ini ya tidak masuk, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini cukup bukti bagi kita bahwa apa yang diminta oleh Agustan untuk dia sakit, untuk dia minta diajab oleh Tuhan Yesus, kita sih tidak bisa mengatakan juga bahwa apa yang dialaminya adalah ajab langsung dari Yesus ya. Tapi saya percaya bahwa itu sebuah proses yang harus dilalunya karena kejahatan yang dibuatnya gitu ya. Jadi sebenarnya sudah meninggalkan Tuhan Yesus, lalu mengolok-olok, apalagi Alkitab diinjak-injak. Bayangkan saja teman-teman sekalian, jika hal itu orang Kristen yang melakukan itu, Al-Qurannya diinjak-injak, diketuti seperti yang dilakukan oleh Agustan tadi, ya, nah begitulah teman-teman sekalian. Satu hari paling, satu hari langsung dijemput, langsung dipolisikan gitu. Ya, tapi Ustaz Agustan bebas karena kan dia di kaum mayoritas, sekarang kan udah dibela-bela, apalagi ya, sepertinya kayak gini ya, Ustaz Agustan ini adalah salah satu pejuang agama Allah ya, yang membela Islam gitu ya. Wow, luar biasa gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, itu mungkin yang saya bisa berikan informasi buat kita, bahwa Ustaz Agustan ini memang mengalami sakit beberapa hari ini, dan terbukti juga di channelnya, belum buat video-video baru ya, dalam dua hari belakangan ini, karena beliau sesuai dengan postingan ini, beliau sakit gitu ya, sakit dan mungkin lagi mengalami perawatan. Ya, kita berdoa saja, semoga dengan apa yang dialami oleh Ustaz Agustan ini, menjadi pelajaran baginya, dan sehingga menyadari apa yang diperbuatnya. Ya, jadi Ustaz Agustan, pesan saya buat Anda di akhir video ini, peganglah ayat yang mengatakan bahwa, lakum dinukum waliyadi, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, jadi stoplah untuk membahas kekristenan, menghujat kekristenan, menistahkan kitab suci kami dan Tuhan kami. Kami mentuhankan Yesus Kristus, itu bagian kami, itu urusan kami, tidak ada urusan Anda. Kami tidak mengganggu Islam, maka Anda jangan mengganggu kami. Kemudian tunjukkanlah bahwa Anda mendapatkan hidayah, dan Anda memeluk agama yang disebut dengan rahmatan lil'alamin. Jadi seperti yang Anda lakukan di video tadi, itu Anda sedang menunjukkan bahwa Islam itu tidak rahmatan lil'alamin. Agama yang Anda anud saat ini tidak menunjukkan bahwa agama damai, agama sukacita, pemberi rahmat bagi dunia, tidak ya. Justru sebaliknya. Oleh karenanya, bertobatlah. Semoga apa yang kamu alami, itu menjadikan sebuah teguran, dan kembali kepada jalan yang benar. Itu saja teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.